Dalam sejarah dunia, sebuah teks yang pertama kali berkaitan dengan hak asasi manusia adalah khutbah tulwada. Seperti yang kita tahu, beberapa waktu sebelum Rasulullah SAW wafat pada tahun 632 Masehi, di kota Mekah beliau menyampaikan kepada sekitar 100 ribu manusia sebuah pidato bersejarah yang dikenal sebagai khutbah tulwada atau khutbah perpisahan. Sedangkan, teks pertama yang pernah diumumkan berkaitan dengan hak asasi manusia di Eropa bernama Magna Karta, yaitu pada tahun 1215 Masehi. Tentang waktu antara khutbah tulwada dan Magna Karta adalah 583 tahun, sedangkan deklarasi PBB tentang hak asasi manusia disetujui pada tahun 1948, yaitu tepat 1316 tahun setelah khutbah tulwada. Pembahasan yang ada dalam khutbah tulwada terdiri atas semua hak dan kebebasan yang mencakup individu, keluarga, masyarakat, dan semua bentuk kemanusiaan. Hak-hak tersebut disampaikan pada khutbah tulwada dengan sangat jelas, hak untuk hidup, hak untuk memiliki, dan hak mendapat perlindungan bagi keluarga. Wahai manusia, seperti halnya hari ini adalah hari yang mulia, bulan ini adalah bulan yang mulia, dan kota ini adalah kota yang mulia. Makan jiwa dan harta benda kalian juga mulia dan telah terlindungi dari segala bentuk ancaman. Pada zaman jahiliah, yang paling banyak menjadi korban adalah para wanita dan anak-anak. Pada masa itu, wanita dianggap seperti sebuah barang atau alat hiburan yang tidak bernilai sama sekali. Terkadang kaum musyrikin melihat dan menganggap wanita sebagai suatu aib yang harus ditutupi, kadang pula sebagai alat hiburan. Dengan adanya hak dan kebebasan yang dimiliki oleh wanita dalam khutbah tulwada, tugas-tugas para wanita dan laki-laki tertata dengan sangat baik. Wahai manusia, saya menasihati agar kalian melindungi hak-hak para wanita, dan dalam hal ini takutlah kepada Allah Ta'ala. Kalian telah menerima para wanita sebagai amanah dari Allah. Kehormatan dan kesucian mereka akan menjadi halal bagi kalian dengan menyebutkan nama Allah. Sebagai mana kalian memiliki hak atas istri kalian, mereka juga mempunyai hak atas kalian. Hak kalian atas istri adalah mereka tidak boleh menerima atau memasukkan orang yang tidak kalian sukai ke dalam rumah. Jika mereka memasukkan orang yang tidak kalian sukai ke dalam rumah, maka kalian bisa menghukum mereka. Para wanita juga memiliki hak atas kalian, yaitu secara halal. Kalian harus memenuhi segala bentuk kebutuhan sandang dan pangan mereka. Khutbah tulwada sebagai sebuah dokumen tentang hak asasi manusia, mengatur hak-hak asasi yang mencakup seluruh umat manusia. Menurut Islam, semua manusia itu sama tanpa ada perbedaan bahasa, suku, warna kulit, dan jenis. Merasa lebih unggul berdasarkan atas bahasa, suku, warna kulit, dan jenis adalah sepenuhnya bertentangan dengan Islam. Wahai manusia, Tuhan kalian adalah satu dan ayah kalian adalah satu. Kalian adalah anak cucu Adam. Sedangkan Adam tercipta dari tanah. Orang Arab tidak memiliki keunggulan atas non-Arab, seperti juga non-Arab yang tidak memiliki keunggulan atas orang Arab. Tidak ada keunggulan orang berkulit merah atas orang berkulit hitam ataupun sebaliknya. Keunggulan hanya ada pada taqwa, yaitu rasa takut kepada Allah Ta'ala. Orang yang paling mulia derajatnya di sisi Allah adalah orang yang paling takut kepadanya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!